Hari ini adalah hari yang bahagia. Miss Delight dan Mr. Delight akan menikah. Waktunya bertukar cincin. Tongkat mini untuk sayangku. Cantik sekali. Aku nggak sabar ingin mencobanya. Penerus hebat ini sudah dewasa. Dan apakah jawaban mempelai wanita? Untuk suamiku tercinta. Ini sangat pas. Nah, itu baru cinta. Aku ingin rasakan juga. Seperti cerita dongeng. Dia sedang bermain apa? Aku mau bergabung. Aku nyatakan kalian sebagai suami istri. Ups. Halo semuanya. Ingin bertemu grepek milikku? Siapa yang mau duluan? Nggak, terima kasih. Yang lain saja. Senjata yang sangat mengerikan. Kalau begitu kamu, Kitty. Jangan sentuh aku. Aku tuan rumahnya. Hentikan. Apa yang terjadi? Brian, saatnya menghentikan ini. Game over. Jangan sentuh ekorku. Apa aku selamat? Kamu matikan tepat di bagian yang paling seru. Kamu itu sudah menggangguku. Kembali ke kamarmu. Dasar kamu pelit. Sampai mana ya tadi? Aku nggak bisa bergerak. Kami butuh bantuan. Evie, datanglah ke sini. Apa mereka memanggilku? Kamu, kamu. Ayo kesinilah. Kalian benar-benar butuh bantuanku? Baiklah. Aku akan ke sana. Sudah lama aku ingin ke pesta pernikahan. Wow, ini benar-benar seru. Ayo sekarang kita lanjutkan pestanya. Aku akan siapkan jalan untuk kalian. Cintaku saatnya berbulan madu. Dan ini mobil kita. Dah semuanya. Terima kasih sudah datang. Jadwal kami benar-benar padat. Oh, aku hampir lupa. Tangkap. Cepat, menyingkirlah. Baiklah, saatnya untuk pergi. Kamu yang tentukan. Mau pergi ke mana? Aku mau hancurkan sesuatu. Aku boleh ikut dengan kalian. Masuklah, sayang. Bagus, aku segera datang. Harusnya ada tombol di sini. Ini dia. Aku menemukannya. Ketualangan bulan madu kita dimulai. Aku nggak percaya ini. Ayo kita berangkat. Evie, kamu dengar aku. Bagus. Mulai sekarang nggak ada yang akan mengganggu aku lagi. Kita hampir sampai. Dilarang mengintip. Lihat. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Ups, sepertinya aku lupa merapikan ini. Pengantin nggak boleh tinggal di tempat seperti ini. Akanku bereskan semuanya. Kamu sangat menakjubkan. Aku bisa jadi sepertimu. Tentu saja. Ayo bersiap. Ini yang harus dilakukan. Ayo mulai dengan makeup. Aku akan jadi secantik dirimu. Ini kotak makeupku. Boleh aku buka? Aku izinkan. Bagus. Tunggu sebentar. Sini biar ku bantu. Ini yang kita butuhkan. Jangan kemana-mana ya. Ayo kita mulai perubahannya. Menjauhlah dariku. Tolong. Aku bebas. Mulai dari mana ya. Ini sulit sekali. Maaf Tuhan laba-laba. Aku harus bersihkan ini. Kamu terlalu tinggi ya. Aku punya ide. Kamu di tangan ahlinya. Kuncinya jangan sampai ketahuan. Kamu mirip denganku. Ayo ikut denganku. Wow. Sudah selesai. Kamu ini benar-benar hebat. Aku pasti bisa. Ini sangat berat. Ayo sedikit lagi. Menyerahlah Tuhan laba-laba. Aku nggak akan menyerah semudah itu. Percobaan yang kedua. Saatnya melakukan renovasi. Kamu nggak begitu berat. Sepertinya aku terlalu memaksakan. Ups. Benda pertama sudah selesai. Lalu selanjutnya apa lagi? Oh iya, rambut. Aku mau gaya rambut sepertimu. Duduklah di sini. Akan kulakukan. Ah, waktu masih sekolah semua iri dengan rambutku. Aku punya sesuatu. Aku siap untuk mengubah gayaku. Gaya rambut khas dari Miss Delight. Aku terlihat menawan ya. Aku lakukan dengan baik kan? Ini, lihat dirimu dicermin. Warna ini cocok untukku. Oh, apa ini? Apa ini milikmu? Iya, aku pakai saat masih sekolah. Sekarang sudah nggak terpakai lagi. Oke, terserah kamu saja. Dua benda sudah selesai. Sekarang kamu butuh palu. Seperti milikku. Aku nggak mengerti kemana paluku. Aku nggak tahu. Aku nggak menyentuhnya. Di mana suamiku tersayang? Sebentar lagi aku akan menjadi seperti dia. Tinggal sedikit lagi. Hampir selesai. Warna yang menenangkan. Aku pandai ya. Oh sayang, apa kamu suka desain barunya? Kamu sangat hebat, sayang. Benar-benar menarik. Dan dari mana kamu dapatkan pensil pink itu? Di sini. Tergeletak di lantai. Kamu mengambilnya dari barbku. Saatnya pertengkaran pertama di rumah tangga kita. Nggak. Tolong ampuni aku. Sekarang aku berambut pirang. Aku cuma ingin membantu. Ada yang dalam masalah. Kakak, kenapa kamu di sini? Kamu terlihat konyol, Kak. Ada jerami di kepalamu. Kamu mengikutiku ya? Pergi dari sini. Ayolah, Kakak. Kamu yang menyuruhku. Sepertinya ada yang kurang di sini. Jejak grepet milikku. Ayo perbaiki ini. Ini dia jejaknya. Ada satu lagi. Tinggalkan jejak di sini. Selesai. Brian, hentikan. Apa yang kamu lakukan? Sudah cukup membuat onar? Cobalah bermain tanpa joystickmu ini ya. Kamu sudah merusaknya. Kamu benar-benar jahat. Ini karena ulahmu sendiri. Apa yang selanjutnya ada di daftar? Rok. Di mana bisa ku dapatkan? Aku akan cek di lemari. Pasti ada yang bisa dipakai di sini. Ini nggak cocok untukku. Ini bukan gayaku. Menarik, tapi ukurannya tidak pas. Apakah ini selimut? Bagaimana memakainya? Oh, tolong. Aku terperangkap. Oh, halo, Miss Delight. Sepertinya kamu kesulitan ya. Sini aku bantu. Ayo balik panekuk ini. Berdiri di sini dan jangan bergerak. Ada yang harus aku lakukan. Aku nggak sengaja. Aku harus mengambil ukuran badanmu. Aku ingin membuatkan baju. Kiu, kamu membuat aku takut. Jangan khawatir, sayang. Ayo kita jahit rok untukmu. Aneh sekali. Apa yang terjadi? Biarkan saja. Aku harus lanjutkan bekerja. Evie butuh tempat tidur. Aku akan buatkan sekarang. Aku hanya perlu berhati-hati. Ini sudah cukup. Ayo, kawan. Ada pekerjaan untukmu. Aku pandai melakukannya. Ayo kita coba ini. Ini sangat nyaman ya. Istriku pasti akan suka. Sekarang pindah ke target selanjutnya. Sudah selesai. Coba pakai ini. Inilah yang aku butuhkan. Terima kasih, Miss Delight. Satu benda lain sudah selesai. Ayo kita lanjutkan. Kenapa ini berantakan ya? Ada yang harus kutanyakan kepada suamiku. Sayang, pakai ini dan jangan menguping ya. Sudah berapa kali kukatakan kepadamu, jangan sembarangan menaruh barang di apartemen ini. Aku tidak melakukannya, sayang. Semua terlipat rapi. Ini tidak adil. Ups, bukan maksudku. Maaf ya, Miss Delight. Ini bajumu. Tunggu dulu. Ada yang harus aku lakukan. Sekarang juga. Oh, bau sekali. Waktunya untuk mencuci sekarang. Halo, apa ada tempat kosong di sini? Tergantung keperluannya apa. Untuk ini. Oh, baiklah. Ayo lihat. Omong-omong nama ku Hagi-Wagi. Senang berkenalan denganmu. Aku punya badan yang bagus. Mau menikah denganku? Tawaran yang menarik, tapi aku sudah menikah. Ah, usaha yang sia-sia saja. Baiklah, aku sudah istirahat. Saatnya kembali bekerja. Ayo, perbaiki dirimu. Ini sangat mudah. Hampir selesai. Hanya perlu sentuhan yang terakhir saja. Apa yang sudah aku lewatkan? Pita, aku bisa selesaikan ini. Hanya perlu mengingat cara membuatnya. Sepertinya berhasil. Kerja bagus, Ivi. Kamu benar-benar cantik. Oh, bagaimana cara dia melakukannya? Satu benda lain selesai. Ada yang aneh di sini. Aku tahu. Warna pink. Terima kasih. Ini yang aku butuhkan. Punyamu. Bersih dan utuh. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Sepertinya aku akan tetap lajang. Semua warna pada tempatnya. Ayo dicek. Berhasil. Bagus sekali. Miss Delight, aku siap. Aku sudah tahu. Itu cocok untukmu. Dua benda lain sudah selesai. Perubahanku sudah hampir selesai. Tapi aku nggak punya tempelan itu. Maksudmu apel ini akan kubuatkan untukmu. Aku akan segera menjadi Miss Delight. Aku suka ini sejak aku masih sekolah. Gunting di sini. Lalu lem di sini. Dan voila. Apel kita. Coba pakai ini, sayang. Terima kasih ya, Miss Delight. Aku terlihat seperti putrimu. Dua benda lain selesai. Ada apa? Ajarkan aku jarang melempar pensil itu. Ayo kita berlatih, sayang. Ambillah. Kuncinya ada pada gerakan tangan kanan. Ikuti gerakanku. Gerakan tangan kanan. Mengerti. Hore, aku bisa. Sekarang tinggal barbnya. Bantu aku mendapatkannya. Aku mohon. Maksudmu barb ini? Ambillah. Ini untukmu. Terima kasih. Aduh, ini tajam ya. Berikan padaku. Oh, ini berat. Aku sudah perbaiki semuanya. Ini bukan mainan. Barb itu tajam. Kamu bisa terluka nanti. Dia benar, sayang. Kembalikan. Nggak mau. Ini milikku. Ikutlah. Aku tunjukkan sesuatu. Aku suka kejutan. Lihat. Ini dia kamarmu. Lampunya sangat terang. Ada banyak mainan. Dan kamu bisa bersantai. Akhirnya joystickku berfungsi. Akanku balas dia. Ini adalah kamar terbaik di dunia. Oh, apa yang terjadi padaku? Aku kehilangan kendali. Lari. Sayang, apa kamu sakit? Lari lebih cepat. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku kehilangan kendali. Aku sudah mengambil alih. Sayang, hentikan. Aku nggak tahu caranya. Ada yang mengendalikan diriku. Aku nggak bisa apapun. Tolong jangan rusak dindingnya. Kita harus menghentikannya. Sudah terlambat. Ambil hadiahnya. Hindari. Berhenti. Tenangkan dirimu, sayang. Terima kasih sudah mengajarkanku cara melempar. Ini giliranmu, Miss Delight. Hey, jangan buru-buru. Kamu harus tenang, ya. Datanglah padaku. Apa ada yang kamu nggak suka? Ayo bicarakan baik-baik, sayang. Rasakan itu, Miss Delight. Apa yang terjadi? Kamarku. Kamu menghancurkannya. Awas kamu, ya. Ups. Kamu nggak akan bisa kabur dariku. Berhenti. Apa yang terjadi? Di mana dia? Aku nggak tahu. Tapi aku takut. Tolong bebaskan aku. Sayang, kami nggak akan marah. Keluarlah. Dia menghilang kemana? Aku akan lapor polisi. Halo, polisi. Putriku menghilang. Gol! Sepertinya dia sedang bersenang-senang. Akanku bereskan semuanya. Ada suara apa itu di sana? Hai, polisi. Ada yang mau aku tanyakan padamu. Apa? Tunggu dulu. Tadi itu Miss Delight. Akanku tangkap penjahat berbahaya. Jangan pecahkan kacamata ku. Kenapa? Takut ilmuwan? Nggak sama sekali. Giliranku untuk menyervis. Nggak ada banyak ruang. Jalur terbangnya sudah jelas. Ha! Bersiaplah. Hah? Wow. Wow. Nah, tukang pamer. Bisa lakukan itu? Aku bisa. Hmm. Salam para tahanan. Aku ingin memasukkan pengetahuan ke kepala kriminal kalian. Menyervis. Awos. Oh, enggak. Kamu itu. Upsi. Permainan di dalam ruangan itu dilarang, anak-anak. Oh, dia menyeramkan. Nggak masalah. Pernah ku alami yang lebih buruk. Tapi nggak ada tempat untuk mainan di sini. Selamat tinggal untuk bola ini. Jangan, jangan bolanya. Aku menghargainya. Baiklah. Sekarang kalian ku maafkan. Kalau lain kali? Tepat sasaran. Oh, bagaimana menghilangkan semua ini? Stasiun ini jelas kurang disiplin. Kenapa mencariku? Ini aku, sipir penjara kalian yang baru. Apa? Lihat jadwalnya. Sekarang semuanya akan sesuai dengan keinginanku. Ayo mulai dengan menata barang-barang kalian. Kalian tidak butuh ini lagi. Pengetahuan kekuatan sejati. Ini dia. Taylor tidak akan senang. Barbeku. Lihat meja-meja ini. Aku benar-benar merindukan lingkungan ilmiah. Atlet, maju ke papan. Kenapa aku? Tidak. Boleh aku saja, aku mohon. Tenanglah, dia akan memanggilku. Kenapa dia? Aku saja. Aku tahu jawabannya. Miss Delight, aku saja ya. Aku bertanya pada Taylor. Ambil kapur dan kerjakan. Ini kan arang. Baiklah. Ayo, Taylor. Jangan takut. Miss Delight, kumohon. Aku bisa menyelesaikannya. Biar aku saja. Persamaannya sedang menunggumu, Taylor. Ayo, beranilah. Bagaimana ya? Oh, aku tahu. Taylor, jangan permalukan dirimu. Baiklah. Ayo, lihat. Tampaknya matematika bukan kealianmu, ya? Tidak masalah, temukan ilmu yang tepat untukmu. Ayo, coba geografi. Tunjukkan Amerika Utara. Gaya James Lebron akan berhasil. Hope. Apa? Tembakan yang sulit. Aku harus menemui masternya. Apa yang sudah terjadi? Wow, aku harus hati-hati. Mike, beri penjelasanmu, ya? Akanku tunjukkan pada kalian formula favoritku. Aku kelompokkan dan memberinya warna. Pensil-pensil itu tampaknya nggak asing. Tunggu. Barbku. Beraninya kamu menyentuhnya. Jangan pernah menyentuhnya lagi, ya? Kamu mengerti itu? Memang itu kan kegunaannya? Oh, Newton. Kenapa dia emosi? Taylor, tamatlah kita. Selamat untuk kalian. Kalian ada ujian. Ini kertasnya. Kutunggu jawaban ujian kalian dalam tujuh menit. Keren sekali. Aku suka tugas ini. Ayo lakukan. Aroma apa yang dimiliki Smiling Critters? Mana aku tahu? Oh, teman-teman beritahu. Apa aroma dari Hoppy Hop Scots? Tulis di komentar. Kamu bicara dengan siapa? Nggak ada. Kalian mengerti? Kriter terakhir selesai. Waktunya habis. Ayo periksa ujiannya. Harusnya itu benar. Aku hafal semuanya. Bagus, Mikey. Keren. Kamu bagaimana? Ini buruk. Gagal. Harusnya belajar lebih giat. Kamu akan mengulanginya besok. Sekarang cium dan ingat aromanya. Itu saja. Kupikir akan dihukum. Kulakukan itu nanti. Kerjaku bagus. Mike? Iya. Pasang kembali semuanya. Apapun katamu, Miss Delight. Aku mau guru yang menyukaiku. Makan. 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 Segera datang, Tuan. Ini hidanganmu. Kaki kalkun panggang dengan asap dan saus krim. Alas, Chef. Oh, aku di surga. Nyam-nyam. Enak. Ngenak. Aduh. Nyam-nyam. Aku bisa makan kalkun utuh. Oh, iu-iu. Maaf. Minggir sana. Oh, kakiku. Kenapa kamu menyerang kakiku? Oh, apa? Itu hanya kelas dari pagi sampai malam dan tidak ada makan siang. Kenapa kita saling makan, hah? Ikuti aku. Kenapa? Mau ke mana? Baiklah. Bagus. Tidak ada yang mengawasi kita. Buah. Segar, ranum, dan sangat nikmat. Lupakan buahnya. Ini kesempatan untuk kabur. Aku akan lakukan apapun untuk makan. Ayo pergi sebelum mereka datang. Banyak barang-barang keren, ya? Iya, simpanannya mengesankan. Keren. Blaster 2000. Aku cuma melihatnya di acara TV. Apakah ini bisa? Taylor, hentikan. Jangan menyentuhnya. Hmm, si kutubuku benar. Oh, apa itu? Periksa lorong untuk keamanan kita. Baiklah, seperti ini, kan? Cari yang kosong dan paling dekat dengan pintu keluar. Oh, aku suka donat. Bagaimana bisa ini ada di sini? Oh, ibu. Ini buruk. Taylor, apa yang kamu lakukan? Sudah aku bilang jangan sentuh apapun. Ah, aku harus tetap lapar. Cari cara untuk membuka gerbang-gerbang utama. Apakah itu terkunci? Oh, lihat. Kita yang ada di layar. Taylor yang sama. Lorong itu tidak dijaga. Siapa yang melanggar rezim di sini? Wah, lori. Wah. Murid-murid nakal. Wow, apa ini? Ada yang mencoba memakan donatku. Di mana ya mereka? Coba, Taylor. Perbaiki jerujinya. Selesai. Sudah aman sekarang. Aku harus beri mereka makan, setidaknya sekali. Diamlah. Ini sudah pagi. Mau jadi kesayangan guru. Apa? Begitu ya? Oke, waktunya bangun. Mulai prosedur pagi. Atlet harus memperhatikan kebersihan. Juga napas segar salah satu komponen penting di daftar kesehatan. Sikat ke atas, ke bawah. Sikatlah dengan baik. Yang itu masih tidur. Lima pangkat tiga. Sebaiknya dia bangun dan berolah raga. Harus belajar dariku. Karena dia cuma tahu cara mengeluarkan buku dari perpustakaan. Sebaiknya melakukan sepuluh push-up. Ya, setidaknya dua. Ibu kota Australia, bukannya Sydney. Mungkin tukang belajar akan dapat sedikit otot saat ini. Sepuluh ditambah lima belas. Aku harus ambil alih pendidikan olah raga, Mike. Gua ajari caranya bertinju. Itu akan lucu. Dua puluh? Tiga puluh? Tidak sopan. Tidak tahu cara menghitung. Olah raga yang bagus, tapi masih lapar. Sayap ayam pasti enak. Itu masih ada. Wah, impianku. Aku mau kalian. Buah, sajikan buahnya untukku. Tidak bisa kucapai. Sayang sekali. Kamu mau buah? Iya. Biar aku saja. Ayolah, bergeraklah. Kamu ini kenapa? Nggak ada apapun. Sabar, kawan. Sabar, kawan. Sabarlah. Apa itu bergerak? Ayo, Mikey. Dorong. Aku berusaha. Level telekinesisku belum tinggi. Michael Jordan yang kudus. Itu keajaiban. Apa yang sedang terjadi, anak-anak? Siapa yang mencuri buah-buahan ini? Bukan aku. Sains katamu? Hanya sanitasi yang buruk. Maaf ya, otot. Kamu nggak diterima di sini. Menjijikan. Kenapa kamu sangat kejam? Jangan menangis, sayangku. Kubawakan sarapan. Akhirnya. Terima kasih, Miss Delight. Nikmatilah. Bayi protein. Ini sempurna. Rasanya aneh. Agak tidak biasa. Makanan. Iya. Tunggu. Cacing. Aku makan beberapa cacing hidup. Aku mengerti. Aku punya pasta dengan bola mata. Ini keterlaluan. Kita harus balas dendam. Selamat hari buru, Miss Delight. Kalian baik sekali. Kami membelikanmu hadiah. Bukalah. Hadiah? Untukku? Iya, benar. Kami berikan yang terbaik. Semoga kamu suka. Aku suka hadiah. Dasar kalian nakal. Kalian akan menyesali ini. Mike, ayo pergi. Cepat. Taylor. Tolong. Dia menangkapku. Bagaimana ini? Oh, aku tahu. Bertahanlah, Mike. Aku akan cepat. Taylor. Jangan pergi. Diamlah, kutubuku. Tidak ada yang akan membantumu. Aku akan bela diri sendiri. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Rasakan itu. Itu tidak akan berhasil. Akanku tangkap temanmu juga. Kita butuh senjata yang paling kuat. Benar. Blaster sudah cukup. Jangan ganggu dia, guru. Ada apa ini? Blasternya tidak berfungsi. Benda plastik yang bodoh. Mengecewakan. Selamat tinggal pada sains, Mikey. Hentikan. Catnap, kamu nyata. Satu-satunya. Perkembangan tidak terduga. Aku berkhayal karena pai itu. Tidurlah. Ini sudah malam. Aku akan tidur juga. Tidurlah. Baiklah. Dia menyebut dirinya sipir. Akan kutunjukkan caranya menjalankan penjara. Asap merah. Catnap. Akan jadi mimpi buruk. Horror. Tidak ada lagi pasta menyeramkan sebelum tidur. Istirahat yang cukup. Hmm. Parfum mana yang harus dipilih? Kita pilih lavender. Bagus sekali. Apa masalahnya? Ada apa, kawan? Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Aku bermimpi buruk. Aneh. Jacqueline masih belum datang. Dia tidak pernah terlambat. Kamu melihatnya? Mungkin dia sakit? Semoga enggak. Siapa yang bawakan kita sarapan? Jacqueline! Mungkin dia lupa bawakan kita makan. Aku akan mengingatkan ya. Kalau ada yang tanya, bilang aku segera kembali. Oke? Oke, bro. Silakan, pergi. Kamera merekam semua yang terjadi di sini semalam. Jadi ada rekamannya di komputer. Ayo kita periksa. Ini aneh. Aku enggak suka semua ini. Mungkin itu hanya gangguan. Atau ada yang sengaja hapus semua video ini. Hei, apa ini? Kunci penjara. Ini bisa membantu. Makananmu. Ketemu? Enggak. Enggak ada orang di dapur. Tapi ada ini. Poki baru di penjara ini. Aku enggak lapar lagi. Iyuh. Ini enggak enak. Enggak ada makanan lain. Aku benar-benar ingin camilan. Baunya seperti lavender. Ya, itu menurutmu. Hmm, enak juga. Ayo, cobalah. Atau berikan padaku. Enggak mau. Aku harus makan ini ya. Hei, lumayan juga. Lebih baik dari roti dan air. Taylor! Kenapa? Apa ada bubur di wajahku? Kaca matamu? Itu berubah. Lihat dirimu sendiri. Semua berwarna ungu. Ini karena makanannya. Buburnya beracun. Hei, siapa yang matikan lampu? Mike, ada apa? Get-Nap! Ayo lari! Dasar penakut. Mau pergi jauh? Rasanya seperti tidur. Aku juga. Tikus di dalam sangkar. Enggak akan lolos dariku. Selamat datang di dunia mimpi buruk abadi. Interior kusam. Ya, masih lebih baik. Ini penjaraku. Ini aturanku. Waktunya memberi jaminan. Kita butuh rencana. Sebut saja kebebasan satu. Kamu otaknya. Pikirkan. Gali terowongan dengan sendok. Itu makan waktu beberapa tahun. Mengerti? Iya. Jalin tali dari sepray. Lalu kita akan menuruni tebing. Tepat sekali. Aduh, perhatikan jalanmu. Tikus! Besar sekali. Jauhkan dariku. Apa? Itu nggak menyakitimu. Lihat giginya. Aku ada ide. Bagaimana rencana kita? Sudahlah, aku punya yang baru. Bagaimana kabar tahananku? Oh, tidur dengan nyenyak ya. Kerja bagus. Hmm, baunya seperti makanan. Ada tikus. Ah, sarapan sudah tiba. Ayo, jangan lari. Ayo, berkenalan. Aku punya keju. Berhasil. Hei, Taylor. Bangunlah. Dia sudah pergi. Kamu jenius. Tentu. Kecerdasan adalah kekuatan. Ayo, Tos. Aduh, tanganku. Tidak, sobat. Kekuatan ada di otot. Lihat. Sangat lemah dan nggak berguna. Kamu harus segera diperkuat. Ayo, ke ayah. Kiri, kanan. Satu, dua. Tunggu. Beberapa set lagi. Ada apa dengannya? Kisi-kisi ini lebih keras dari kelihatannya. Nggak bisa diperbaiki. Lihat. Ini kuncinya. Bisa membuka pintu. Nggak perlu bengkokkan logam ini. Mungkin yang ini. Tunggu. Jangan dibuka. Aku sendirian. Hei, sangkar. Bersiaplah untuk dikalahkan. Wow. Kuat. Jeruji, menyerahlah. Mike akan menertawakanku. Bagaimana kabarmu? Berhasil tidak? Aku menyerah. Bukalah. Lihat, sederhana, kan? Oh. Kalian mau tikus? Tidak, terima kasih. Aku nggak lapar. Selamat menikmati. Terima kasih. Ya, atlet ini takut pada tikus. Kenapa si kutubuku takut? Kita cari tahu sekarang. Hidu. Itu cuma mimpi. Taylor, bangun. Tikus. Banyak sekali tikus. Menjauh dariku. Kamu melihat yang sama denganku? Ya, aku melihatnya. Susu. Benar. Aku lupa soal itu. Ini enak. Apa yang kalian lihat? Jangan diam saja. Kura-kura sedang sibuk. Seribu fakta membosankan. Buku favorit. Kerja bagus. Bersenang-senanglah. Kan Bera adalah ibu kota Australia. Aku nggak tahu itu. Sudah cukup. Kita perlu rencana baru. Dasi kupu-kupumu. Itu sebuah ide. Di alam semesta ada banyak jenis susu. Tapi aku hanya coba susu sapi. Oh, makhluk yang luar biasa. Kamu mau pergi ke mana? Aku nggak menggigit. Berhenti. Teruskan memutarnya. Aku akan buka ini. Kenapa? Jangan lari. Ayo, bersenang-senang. Dasar nakal. Ayo, kita pergi. Ikan besar. Semoga bisa bertahan. Iya-iya, aku datang. Mike, minggirlah. Kucing akan menangkap umpannya kapan saja. Beri aku waktu sebentar. Terlalu banyak kunci. Oh, ya ampun. Suruh dia buka pintu ini. Ya, dapat. Hei, kecil. Mau ke mana? Sudah, tenanglah. Kamu sepakat. Hentikan. Kita nanti ketahuan. Oh, tidak. Seekor anjing? Ketahuan. Tamatlah kita. Mau menakutiku dengan ini? Capi adalah makhluk paling menakutkan. Kamu mengganggang? Selamatkan dirimu. Kami nggak berencana kabur, tapi itu terjadi. Yang berikutnya. Baiklah, aku mengerti. Nggak akan membuatmu tertidur. Ambil pancingnya. Ayo bermain. Benarkah? Aku suka memancing. Mimpi menakutkan lagi. Taylor, kamu nggak akan percaya ini. Taylor, kamu sedang apa? Aku nggak bisa lakukan ini lagi. Ini sangat menyenangkan. Hentikan. Di mana? Kena kamu. Bantu aku. Kasihan, Taylor. Dia kelelahan dan hampir pingsan. Aku harus alihkan perhatian kucing itu. Tapi bagaimana? Coba kupikir. Aku sudah coba tikus, hanya memperburuk. Bagaimana jika? Tentu saja. Aku butuh aroma spesial. Kawan-kawan, tolong. Aroma apa yang disukai catnap? Serai, mint, atau lavender? Tulis di komentar. Jadi mana petunjuknya? Hmm, bajunya berubah jadi ungu. Kucing itu lebih suka pada satu warna. Sudah jelas, lavender. Ayo kita coba. Aku sangat bosan. Lebih cepat. Hmm, aromanya enak sekali. Bebas, akhirnya. Coba mengalihkan perhatianku dari kesenangan. Ini cuma iklan saja. Aroma lavender yang ringan, lembut, dan menakjubkan hanya satu dolar. Berikan padaku. Oke, sekarang aku alergi memancing. Kamu menjatuhkannya. Lanjutkan. Tapi jangan ini. Kumahan, tolong aku. Dasiku puku-puku tertutup bulu dan sekarang lavender ini. Berikan padaku. Mau dapat masalah, rasakan ini. Maaf, bro. Aku nggak bisa membantu lagi. Catnap, aku tertidur nyenyak. Sekarang giliranmu. Jacqueline, senang bertemu denganmu. Ini penjaraku. Ini tahananku. Beraninya kamu muncul di sini? Hidup. Aku sudah bersiap untuk pertempuran terakhir. Apakah aku harus takut? Tunggu sebentar. Jangan kemana-mana. Sekarang rasakan. Pintar sekali. Itu nggak adil. Langkah yang salah. Kamu idol aku. Bantu aku melepaskan ini. Senjata yang keren. Ini idemu. Aku juga mau ini. Boleh aku tekan tombolnya? Ups. Apalagi ini. Taylor, kenapa kamu? Ups, maaf. Ayo tutupi dengan selimut. Apakah dia kedinginan? Sudah, diamlah. Ayo kita kembali ke sel. Pelarian ketiga minggu ini. Ah, kamu dihukum. Aku sangat bosan. Bagaimana kabar kalian? Oh, petugas apa kabar? Hai. Aku tidak akan mengganggu kalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baiklah, Taylor. Apa kamu siap? Tentu saja. Ayo kita lakukan. Apa gunanya aku sudah berolahraga? Oh, ini berat. Baunya benar-benar menjijikkan. Apa kamu mau duluan? Baiklah. Yipi kai yei. Sampai jumpa. Ada yang aneh di mulutku. Menyenangkan sekali. Aku suka. Jadi, apa masalahnya? Lenganku memar parah, dokter. Coba kulihat. Wow, kelihatannya tidak bagus. Tunggu sebentar. Jadi, mana salep memar itu? Enggak, bukan yang ini. Apa? Ada seseorang di sana atau aku salah lihat? Pendaratan yang empuk. Hore, kita bebas. Dokter, kamu tidak apa-apa? Enggak. Jelas sekali kalau dia kenapa-napa. Ayo. Hei, kamu yang menimpannya duluan. Jadi, kamu saja yang menolongnya. Apakah masih lama, dokter? Ada keadaan darurat di sini. Sepertinya ada seseorang di ruangan pura-pura jadi dokter. Aku enggak bisa. Enggak, kamu harus bisa. Cepat, pakai jasmu. Kenapa aku? Cepatlah. Aku harus bilang apa padanya. Eh, halo. Kenapa dokter lama sekali? Iu, ada bau apa itu? Eh, sepertinya berasal dariku. Apa kamu bawa obatnya? Obat apa? Aku harus mencari ide. Berdirilah, ayo. Ini dia. Aku akan menaruhmu di lemari. Hei, kamu di mana? Oh iya. Begini ya. Selesai. Aku datang. Kalau seperti ini, enggak akan bisa menyembuhkan aku. Pasti bisa. Iya kan, dokter? Diamlah. Aku dokter yang asli. Lihat apa yang kamu lakukan. Pergilah dari sini. Sekarang. Iya, dokter yang sangat serius. Hei, kamu ini kenapa? Ayo berdirilah. Diam di sini saja. Nah, begitu. Fiu, sudah selesai. Tunggu sebentar ya. Kita lepaskan saja perban ini. Amber berputar. Sudah selesai. Sekarang bagaimana? Ini jauh lebih baik. Berikan tanganmu. Stiker ajaib ini digunakan dalam situasi apapun. Oh iuh. Aroma itu lagi. Oh, aku bau. Ini untukmu. Bunga. Tapi kamu masih tetap bau. Sepertinya sekarang ini kamu sudah sembuh. Dada, nak. Siapa berikutnya? Aku yang datang pertama. Aku sudah buat janji. Hei, jariku patah. Dokter, bukalah. Lihat, dia di sana. Biarkan aku masuk. Baiklah, kita dalam masalah. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Ya ampun, mereka kabur. Ini nggak mungkin. Mungkin mereka sembunyi di bawah ranjang. Kalau sampai ketahuan, aku bisa dipecat. Oh, ini sangat gawat. Mereka kabur lewat saluran pembuangan. Iuh, menjijikan. Ayolah, Amanda jawab ternyata. Ya, aku rasa itu sudah cukup. Hmm, pilih yang mana ya. Gunting rumput terlalu murahan. Tapi aku belum pernah mencoba gergaji. Oh, sebentar ya. Ada yang menelpon. Ya, silakan. Ya, keluarga itu memang penting, kan? Eh, dua orang tahanan kabur. Bisa kamu ulangi? Tahanan kabur. Bantu menangkap mereka. Baiklah, nggak masalah. Baiklah, teman-teman. Kalian nggak boleh kabur. Ayo lanjutkan nanti. Aku harus pergi. Baiklah, aku pergi. Kalau begitu, sekarang aku mau main TikTok dulu. Aku datang. Jangan mengetuk terus. Apa itu? Kotoran? Banyak sekali kotorannya. Hei, hentikan. Sekarang juga. Kamu dengar aku, tidak? Nah, sudah cukup. Nggak bisa menangkapku. Nggak akan bisa. Nggak. Lala, 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 lala. Lala, lala, lala. Nak, hentikan. Kamu sudah keterlaluan. Aku akan bersihkan kakimu sekarang. Kemarilah. Ah, enggak. Aku suka kotoran. Berhenti. Lebih baik kalau seperti ini. Apa yang terjadi di sini? Hei, hentikan. Jangan menyakiti anak-anak. Tapi ada lumpur di mana-mana. Singkirkan benda itu. Lihat, dia ketakutan. Oke, pria jahat itu sudah nggak ada. Kaki kotor karena lumpur sudah nggak tren lagi sekarang. Duduklah, biar ku bantu. Apa itu? Kuperlihatkan padamu. Ayo sekarang pakailah. Tunggu bagian yang menyenangkan. Kita akan membuat busa pembersih. Tuangkan sprite ke dalam sepatu boots, lalu tambahkan mentos. Baiklah, ini dia. Lalu mentosnya. Setelah terjadi reaksi kimia yang dasyat, aku sarankan pakai sepatumu. Kuning. Warna kesukaanku. Sudah selesai. Ini jauh lebih baik, iya kan? Ruangan kotor gara-gara lumpur. Ambil alat pel dan bersihkan. Hei, kenapa selalu aku? Baiklah. Dadah, dokter. Semoga lekas sembuh. Berikutnya, masuklah. Oh, giliranku. Hei, jangan menghalangi. Leherku sakit. Peganglah alat pelnya. Ini giliranmu. Silakan, masuklah. Silakan duduk. Jadi, kamu sakit apa? Leherku sangat sakit. Sudah kukira kamu ini butuh suntikan flu. Aku akan ambil alat suntiknya. Voila. Enggak terlalu kecil. Aku butuh yang lebih besar. Aku sudah menemukan solusi. Aku bisa pakai yang ini. Aku akan menyuntikmu. Oh, alat suntik yang sangat mengerikan. Kamu lupa pakai sarung tangan, dokter. Tunggu sebentar. Ha, 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 ha. Sarung tangan. Kenapa aku bisa lupa? Alat suntik bukan mainan. Kembalikan. Nggak akan sakit. Apa yang kamu lakukan? Kamu ini sudah gila, ya? Alat suntiknya besar sekali. Berikan padaku. Ayo, minggirlah. Nah, apa yang mengganggumu? Ayo lihat apa kata buku. Patah jari kelingking, lebam pada tumit. Iya, semprotan tenggorokan. Ini rasa apel. Buka mulutmu lebar-lebar. Aku alergi obat-obatan. Obat apa tepatnya? Semua obat. Singkirkan dariku. Buka mulutmu. Ayolah. Oke, aku mengerti. Kamu ini keras kepala. Dengarkan aku ya. Kamu bisa melakukannya. Ayo, cobalah. Aku punya suara paling kencang di dunia. Apa yang terjadi? Suara itu berasal dari mana? Apa? Akhir dari dunia, aku memilih waktu yang tepat untuk terbang. Rasa apel? Lumayan juga. Hah? Hampir saja aku tuli. Siapa yang berteriak? Siapa yang mau disuntik? Hei, kamu lagi. Kemarilah. Aku akan menghajarmu. Lepaskan aku sekarang. Apa? Aku kan hanya ingin membantu. Dia benar-benar pemarah. Lagi? Masuklah. Mana yang sakit? Ah, ternyata begitu. Gigimu ya? Tunggu sebentar. Halo. Baiklah, aku mengerti. Jangan menakuti anak kecil. Masuk ke ruangan itu. Akanku periksa gigimu. Silakan duduk. Baiklah. Sekarang bilang A. Aduh, itu gawat. Mengerikan sekali. Aku suka makan coklat. Aku punya solusinya. Pakai sikat gigi ini dan kamu perlu menyikat gigi. Itu hal yang sangat penting. Atau gigimu bisa semakin sakit. Kamu nggak mau? Ini Yoda bayi. Semua menyukainya. Dia mengemaskan sekali. Sekarang bilang A. Mulai lagi. Hei.